Sebagai negara super power, Amerika Serikat tentu tidak ingin kehilangan dominasi dan posisinya dalam berbagai hal. Makanya, dalam rangka mengamankan posisi mereka, Amerika Serikat terus berinovasi gila-gilaan. Salah satunya, datang dari pengembangan kekuatan militer negeri Paman Sam yang seringkali dirahasiakan. Namun meski serapat apapun pintu informasi pengembangan tersebut ditutup, masih sering banget ada celai yang terbuka ke publik seperti apa yang bakal kita bahas hari ini. Contohnya adalah Lockheed Martin SR-72. Proyek ini sudah lama diketahui publik karena direquest oleh pemerintah Amerika Serikat sejak tahun 2013. Namun pengembangannya terus ditutupi dan bersifat sangat rahasia. Dalam satu waktu, siapa sangka kalau prototipe dari proyek ini malah terekam kamera amatir. Secara desain, bentuk prototipe ini memang sangat unik dengan banyak bulatan aneh. Namun sayangnya, namanya juga kamera amatir, resolusinya parah banget. Nah dari apa yang diketahui, Lockheed Martin SR-72 dipesan sebagai pesawat siluman khusus dengan misi intelijen, pengawasan, dan pengintaian. Hal ini bisa dicapai dengan desain unik milik pesawat tersebut dan mesin super power yang mampu melesat di kecepatan 23.335 km per jam. Bukan cuma itu, pesawat yang direncanakan akan meluncur tahun 2025 ini juga akan memiliki sistem serang luar biasa dengan mampu menembahkan rudal hypersonic. Dalam uji coba tahun 2022, rudal hypersonic dari Amerika bisa menjangkau target hingga 5.000 km dengan kecepatan 6.125 km per jam. Jika Lockheed Martin SR-72 benar selesai di tahun 2025, jet siluman serbaguna ini jelas akan jadi game changer parah. Membahas persoalan proyek rahasia dari Amerika Serikat, tentu saja kita tidak lupa dengan hal yang menyangkut pautkan hubungan Amerika Serikat dengan alien. Salah satu yang paling santer dibicarakan jelas adalah UFO atau Unidentified Flying Object. Dalam satu malam di tahun 2022 kemarin, sebuah kamera pengawas menangkap aksi pengejaran helikopter terhadap UFO di atas langit Amerika. Nah, banyak juga yang bilang kalau rekaman ini tidak menunjukkan pengejaran tapi malah melakukan pengawalan pada tes UFO milik Amerika Serikat. Kemunculan UFO di Amerika Serikat tentu saja bukan hal baru. Toh, sudah ada ratusan kasus serupa di sana. Pertanyaan mengapa begitu banyak kasus UFO di Amerika Serikat? Apa benar mereka melakukan uji coba terbang pesawat penghancur? Dalam sejarah pengembangan militer Amerika Serikat, penggunaan jet tempur dengan desain bulat menyerupai UFO memang bukan hal baru. Di tahun 1950-an, Amerika Serikat punya sebuah proyek menggemparkan bernama Afrocar, yang bentuknya itu sangat mirip dengan piring terbang. Proyek ini dilakukan untuk memunculkan pesawat yang mampu melaju di kecepatan supersonik, tapi bisa terbang tanpa landasan pacu, jadi mirip dengan helikopter. Amerika Serikat mendanai proyek ini secara gila-gilaan, meskipun berakhir dengan kekecewaan karena piring terbang tersebut gak bisa terbang di atas 1 meter dengan stabil. Makanya proyek ini pun dicabut dan dihentikan oleh pihak Amerika Serikat. Pengembangan dari Afrocar ini emang secara publik diumumkan kalau telah dihentikan. Namun beragam orang percaya kalau sebenarnya ada kemajuan signifikan pada program ini, tapi disembunyikan rapat-rapat. Salah satu contohnya adalah keberhasilan Amerika Serikat membuat jet tempur F-35 yang bisa menderet vertikal yang sebenarnya jadi salah satu mimpi dari Afrocar. Rumor soal Amerika Serikat mengembangkan proyek militer bersama alien memang bukan hal baru. Area 51 yang sampai sekarang jadi area paling rahasia, dianggap jadi tempat eksklusif pertemuan pemerintah dengan pihak alien. Tapi sampai sekarang tidak ada hal yang bisa memastikan informasi tersebut. Tapi jelasnya Area 51 menyimpan begitu banyak rahasia pemerintah Amerika Serikat. Dari beragam proyek mengejutkan milik Amerika Serikat, ada satu lagi nih proyek mencengangkan lainnya yaitu sebuah pesawat tidak terlihat. Saat semua negara berlomba-lomba untuk membuat jet tempur siluman yang menghilang, dari deteksi radar. Nah sekarang Amerika Serikat menaikkan levelnya nih dengan membuat pesawat tak terlihat invisible. Seperti mobil Mermaid Man dan Barnacle Boy dalam kartun Spongebob. Proyek pesawat tak terlihat ini terekspos ke publik, saat salah satu pengguna internet menggunakan fitur Google Earth. Dari sini tampak terlihat semua pesawat terparkir, di mana di sampingnya pencitraan yang menampakkan jet tempur tidak terlihat. Dengan viralnya penampakan ini, ada dua hal yang tersebar di internet. Hal pertama, percaya kalau Amerika ini tengah mengembangkan jet tempur tak terlihat untuk mendominasi serangan udara. Tentu saja jika hal ini benar, Amerika Serikat bisa wasus-wasus gak terlihat menghancurkan apa saja. Nah, hal kedua ada banyak yang bilang kalau Google Earth-nya yang malah error, jadi menciptakan citra gambar tidak sempurna. Hal ini didukung dengan pencitraan jet di sebelahnya yang memang tidak sempurna. Jadi spekulasinya itu, gambar jet tempur tidak terlihat tadi emang jet tempur yang biasa aja yang sudah take off. Dengan adanya rumor ini, mau itu benar atau enggak, semua negara tetap waspada dengan pengembangan proyek Amerika Serikat. Jelas bakal serem banget sih kalau pesawat tidak terlihat ini beneran ada. Dari proyek militer ambisius semacam alutsista, sekarang kita pindah ke proyek militer berupa pangkalan militer. Saking rahasianya pangkalan militer ini, dia ditempatkan di luar Amerika Serikat dan malah berada di Australia, di daerah Pine Gap. Dari informasinya, pangkalan militer ini sudah ada sejak tahun 1970 dan dioperasikan oleh Angkatan Udara Amerika Serikat dan juga Australia. Pangkalan militer ini punya peran untuk mengetahui segala aktivitas militer di udara, dengan menggunakan teknologi satelit canggih. Dalam melakukan pendeteksian, pangkalan militer ini bisa mendeteksi peluncuran rudal, pengaktifan sistem pertahanan udara, dan pergerakan jet tempur. Bukan cuma itu, hebatnya lagi pangkalan militer ini diklaim punya kemampuan untuk mendengarkan percakapan telepon dengan mencakup wilayah superluas. Dengan kemampuan tersebut, Pine Gap jelas jadi pangkalan militer yang sangat berharga bagi Amerika Serikat dan Australia. Kerahasian dari pangkalan militer Pine Gap ini bisa terlihat dari penempatan bangunannya yang berada di tengah gurun dan cuma punya satu akses jalan. Makanya, untuk mencapai tempat ini diperlukan akses khusus dari pihak pemerintah. Bagi siapa saja yang melanggar harus mendapat ganjaran yang tidak kecil. Di tahun 2016, setidaknya ada 6 orang yang coba menerobos masuk ke wilayah Pine Gap. 6 orang ini kemudian ditangkap dan didenda hingga 5.000 USD atau lebih dari 70 juta rupiah. Selain itu, salah satu dari mereka juga mendapat hukuman kurungan karena membawa kamera. Nah, bawa kamera aja dihukum. Apalagi kalau udah mulai motret, pasti hukumannya lebih gila lagi kan? Oke, dari itu tadi video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton!